Halo selamat pagi pemirsa, tiga unit rumah toko atau ruko di Pematang Siantar, Sumatera Utara terbakar tadi malam. Salah seorang pemilik ruko tewas dalam musibah ini. Korban tewas diduga terjebak, kobaran api hingga tidak bisa menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi di kawasan ruko Jalan Sisinga, Mangaraja, Pematang Siantar. Sebanyak tiga unit ruko yang menjual barang kebutuhan pokok hangus terbakar. Api diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Namun api dengan cepat membesar akibat ledakan gas LPG serta tumpahan minyak tanah. Sementara keluarga korban histeris saat melihat jenazah korban di rumah sakit Vita Insani, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban tewas bernama Fernando Pasaribu yang berusia 40 tahun. Korban tewas ditemukan warga di kamar mandi dan duga kobaran api yang dengan cepat membesar membuat korban panik sehingga tidak sempat melarikan diri. Sejumlah warga berhasil mengevakuasi korban yang terperangkap dalam kamar mandi dalam kondisi mengenaskan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Terima kasih telah menonton!